Jika dilihat sekilas, tak ada yang spesial dari sepeda motor ini. Tapi, siapa sangkal motor ini bergerak menggunakan bahan bakar air. Ya, inovasi teknologi ini merupakan karya guru dan siswa SMK Negeri Tabanan Bali. Dua tabung air yang dipasang di bagian depan berfungsi sebagai tabung reaktor dan katalisator. Sebelumnya, air dicampurkan dengan soda kue. Reaksi ini akan menghasilkan energi gas untuk kemudian dialirkan ke ruang pembakaran. Hasil pengujian membuktikan, dengan 3 liter air, motor ini mampu menempuh jarak hingga 80 km. Kita hubungkan dengan negatif positif baterai. Begitu kocikotak dihubungkan, maka di sini terjadi elektrolisa. Elektrolisa yang pertama awal untuk melayani daripada hidup motor ini adalah bahan bakar yang ada di tangki. Setelah terjadi elektrolisa, maka gas pertama ini masuk ke tangki kedua. Di tangki kedua ini adalah untuk penyuling memurnian, jangan sampai masih mengandung kadar daripada air. Inovasi bahan bakar air ini belum sempurna. Untuk menghidupkan mesin motor, mesin membutuhkan bahan bakar minyak. Baik dari inovasi ini, kami, siswa SMK 3 Tabanan, memiliki inovasi lebih baik lagi. Karena motor ini bisa menghemat bahan bakar. Mungkin nanti dalam inovasi lain, kami bisa membuat yang lebih baik lagi. Pihak sekolah terus mengupayakan penyempurnaan dengan pengembangan. Termasuk dengan menambahkan kapasitas tabung air. Harapannya inovasi bahan bakar air bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Menghemat energi serta ramah lingkungan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.